Intro Berita Panas Selebriti Tempatan Petaling Jaya Kembali bertiup kencang, selebriti popular Sweep sekali lagi menjadi sasaran netizen Apabila didakwa sedang menjalani hubungan cinta dengan seorang usahawan wanita Kabar angin tentang hubungan mereka mula menjadi bualan ramai Ialah apabila dikatakan kerap keluar bersama sejak kebelakangan ini Malah, satu hantaran Instagram Sweep yang memaparkan Pantulan image seorang wanita yang dipercayai usahawan terbabit Pada cermin sebuah restoran mewah turut menjadi perhatian ramai Menerusi perkongsian tersebut, Sweep bergambar bersama dua anaknya yaitu Dizahara, Talitha Zara, dan Arik Martin Hantaran Sweep menuai perhatian ramai sekaligus Mencetuskan spekulasi penyampai Radio Surya FM itu sedang asik bercinta Rata-rata netizen turut meminta Sweep membuka mulut Dan berkongsi tentang status hubungannya dengan wanita terbabit Sudah terang lagi bersulu Cantik wanita dalam pantulan image tersebut Mengaku sajalah Sweep komen netizen Romantis saja mereka tapi pasti akan ada pihak yang tidak berpuas hati nanti Kata seorang lagi netizen Sejak akhir-akhir ini Sweep dan wanita itu sering memuat naik foto di lokasi yang sama Namun tidak berkongsi gambar antara satu sama lain dalam media sosial masing-masing Kedua-duanya bagaimanapun hanya membiarkan orang ramai berteka-teki tentang hubungan mereka Sebelum ini bapak kepada empat orang anak itu pernah menafikan Menjalankan hubungan skandal dengan wanita itu Penafian tersebut tercetus selepas tular sebuah rakaman video wanita berkenaan Sedang bermain golf dengan seorang lelaki yang dipercayai Sweep Terdahulu Sejak kematian ala Yerham Siti Sarah akibat COVID pada 9 Ogos tahun lalu Sweep kerap dikaitkan dengan beberapa selebriti wanita tanah air Antara nama yang sering disebut ialah Siti Nordiana, Wansarmila dan Zarazia Selain Talita dan Martin Sweep mempunyai dua orang lagi cahaya mata Uais Alkaini 11 tahun dan Ais Afan hasil perkawinannya dengan Siti Sarah pada 26 Februari 2011 Terima kasih kerana menonton video ini Jangan lupa subscribe, like, share dan komen Terima kasih semua